Hai baik di kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana cara memasang supplier elektrik atau cara pasang semprotan elektrik langsung saja pertama saya pasang selang dulu caranya seperti ini untuk karet yang ini kebawah kan lalu bila sudah ditarik yang ini dan ditutup terakhir yang atas setelah itu masukkan selang besi yang kedua dan sambungkan dengan selang yang atas putar-putar sampai rapat usahakan rapat agar tidak keluar udara selanjutnya pasang spryer atau kepala spryer untuk kepala spryer nya banyak sekali macamnya namun saya contohkan spryer yang bentuk seperti ini lanjut pasang yang ini kegunaannya ibarat stop keran untuk menyetop atau membuka air nantinya Hai bila sudah dipasang lanjut pasang selang yang karet ini masukkan dulu serang karetnya dan sambungkan pada stop keran tadi lalu biasa dikencangin bila sudah lanjut ke pemasangan tabung yang dalam bila tabung pompa klereng belum dipasang untuk cara pemasangannya masukkan klereng yang seperti ini lalu masukkan klep yang putih disusul dengan tabung pompa yang ini lalu kencangin setelah itu pasang penutup tabung pompa yang dalam untuk cara pasangnya silakan anda perhatikan lagi usahakan karet sil yang ini benar-benar rapat agar nanti air tidak bocor masukkan ke tabung yang dalam lalu setelah itu tekan-tekan dengan obeng atau paku supaya rapat agar nanti tidak keluar air dan setelah itu ditutup dengan tabung pompa pompa yang luar masukkan saja semuanya dan usahakan karet sil yang ini yang warna hitam dikerapatkan dit dengan cara ditekan-tekan untuk penyaringannya dipasang di dalam masukkan saja seperti ini Hai tabung pompa yang dalam tadi dimasukkan ke dalam tabung tanki semprotan putarkan dan kencangkan contohnya seperti ini Hai jangan lupa bila semprotan manual tidak digunakan usahakan lubang yang ini ditutup Hai nah seperti ini contohnya Hai bila sudah ditutup lanjut ke pemasangan penyaringan atas dengan cara ditaruh seperti ini dan untuk pemasangan penutupnya di sebelah sini lanjut kita gabungkan selang tadi yang sudah dipasang di bagian ini masukkan dulu selangnya dan rapatkan seperti biasa Hai bila selang sudah dipasang lanjut ke pemasangan besi yang seperti huruf Jet ini ini kegunaannya untuk pompa manual dan dipasang di bagian ini yang ada pegangannya untuk caranya silahkan anda perhatikan lagi pertama masukkan komponen yang seperti ini lalu masukkan pada lubang yang ini setelah pas masukkan besi yang tadi bila besi sudah masuk di bagian lubang kecil besi ini dimasukkan kawat lalu setelah itu jangan lupa kawatnya dibengkokin agar nanti dalam penyemprotan tidak copot untuk bengkokinnya bisa pakai paku atau obeng bila sudah lanjutkan bila sudah lanjut ke pemasangan besi yang bawah untuk caranya pemasangan besi yang bawah tinggal masukkan ring dan masukkan pada lubang yang ini dan jangan lupa masukkan kawat lagi agar nanti tidak copot setelah kawat dimasukkan setelah kawat dimasukkan lalu bengkokkan lagi kawatnya bisa menggunakan paku atau obeng saya contohkan seperti ini nah bila sudah dipasang kita cek nah ini kegunaannya untuk memompak dengan cara manual bila tidak digunakan pasang saja seperti ini lanjut ke pemasangan tali gendongannya untuk cara pasangnya tinggal masukkan ke sebelah sini lalu dikenurkan dulu masukkan kainnya dan ditarik bila sudah tinggal dikaitkan ke sebelah sini sama juga yang sebelah sini tinggal dikaitkan ke sebelah sini terakhir kita cek semprotan elektrik ini masukkan air saya memasukkan air 2 liter atau 2 gayung nah untuk cara menghidupkannya bisa menggunakan yang ini atau juga bisa menggunakan tombol yang ini tinggal di tekan ke bawah kalau ke bawah berarti hidup kalau ke atas berarti mati saya contohkan nah ini mati dan ini hidup bila dihidupkan maka lampu ini akan nyala seperti ini untuk mengeceknya silahkan anda tekan yang ini bila ingin berhenti lepaskan saja dan ini contoh semburan sprayer elektriknya dan begitulah tentang cara memasang sprayer elektrik CBA atau cara pasang semprot tan elektrik CBA sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih